Satuan Polisi Pamung Peraja, Kota Solo, Rabu pagi kembali memberikan surat teguran untuk ketiga kalinya kepada sejumlah pedagang yang berjualan di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Enam Suku, Kecamatan Lubuksikarah, Kota Solo. Para pedagang ini dinilai telah melanggar Perda Kota Solo, nomor 5 tahun 2017, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pedagang dilarang menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Solo. Di Jalan Ahmad Yani ini, ada sekitar 10 pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas umum. Secara bertahap, petugas akan terus menertibkan semua pedagang yang melanggar aturan di Kota Beras ini. Menurut penyidik Satpo PP Kota, para pedagang diminta dalam jangka waktu 3 hari untuk tidak berjualan dan membongkar sendiri lapaknya. Jika tidak, petugas akan membongkar paksa lapak pedagang tersebut. Kita kendali, jadi semua PKL yang berada atau menggunakan fasilitas umum itu dilarang, kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Abis surat teguran 3 ini adalah surat teguran yang terakhir, nanti kami surati lagi dengan bentuk surat pemberitahuan pembongkaran kepada PKL dengan rentang waktu 3 hari. Bila seandainya PKL tersebut juga tidak mau untuk suadaya pembongkar sendiri, maka pemerintah Kota Solo akan melakukan pembongkaran paksa. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan Kota Solo yang tertib, bersih dan rapi. Garnadi melaporkan dari Solo.